Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menyampaikan tiga hal Yang pertama Suasana kebatinan kita Baik yang hadir disini Juga segenap rakyat Indonesia Yang punya kesadaran atas Kondisi bangsa Tentu saya ingin katakan bahwa Suasana kebatinan kita hari ini Berhatin Cemas Sekaligus marah Kenapa prihatin Karena seluruh kerusakan itu terjadi Di depan mata kita Bahkan kita juga turut menjadi korbannya Tapi Kerusakan itu dibalut seolah-olah sebuah prestasi Dan bahkan yang paling prihatin adalah Ada putusan pengadilan Dari pengadilan tinggi Semarang Yang menganulir Vonis bagi Gusnur sebagai Mengedarkan kabar bohong Tapi diganti hanya menyebarkan kebencian Artinya apa? Ijazah presiden yang palsu itu Patut kita sematkan sebagai Benar-benar palsu Karena bukan bohong Ya Karena itu kita prihatin Dan yang kedua kita cemas Cemas dengan masa depan bangsa kita Bagaimana dengan nasib masa depan bangsa kita Saya ingin mencoba untuk mengambil istilah yang sifatnya ke depan Kalau sebagian orang Mengajak kita untuk tidak melupakan Fandeng Fadir Fadir kita Yang menerikan bangsa ini Justru saya ingin katakan Sesungguhnya kita mendapatkan amanah dari anak cucu kita Untuk menjaga bangsa ini Agar bangsa yang bernama Indonesia ini Sampai kepada mereka Saya khawatir Cemas Bangsa yang dimerdekakan oleh Fandeng Fadir kita Yang dititipkan anak cucu kita Rusak di tangan kita Dan tidak sampai kepada anak cucu kita Itu membuat kita semua tentu saja cemas Dan kemarahan itu tentu saja Layak untuk kita sampaikan Karena kalau dalam Islam Marah dan benci itu harus disandarkan pada saat Kalau ada pemimpin yang golem Itu kita harus marah atau bahagia Kalau ada pemimpin ijazahnya palsu Kita harus marah atau tersenyum Kalau ada orang yang bohong tentang SMK dan seterusnya Kita marah atau kita tersenyum Marah itu alamiah Yang kedua Kondisi faktual yang ada hari ini Memang kita sadari Tidak lepas dari sebab akibat Pada kondisi sebelumnya Tentu yang terakhir yang ingin saya sampaikan Dan kita bicara resolusi Apa resolusinya? Makanya tidak perlu diperdapatkan Ada tiga jalan Dan tiga jalan itu silahkan Kita lakukan perubahannya dengan tiga jalan ini Tanpa mengesampingkan satu pada yang lain Bagi sebagian yang menganggap Masa depan kita akan diperbaiki Dengan PPS dengan pemilu 2024 Ini memang salah satu jalan Tapi tidak bisa kemudian Menghalangi jalan yang lain Termasuk people power ini Kenapa? Tidak ada satupun yang dapat menjamin Pilpres dan pemilu 2024 Benar-benar terjadi Takbir Yang kedua Jalan people power Nah sebelum kita bertanya rakyat Kapan people power? Semestinya pertanyaan ini Pertama kali kita tanyakan kepada DPR Kapan DPR memakjulkan Jokowi Takbir? Jokowi Sebab kalau hak angket dipergunakan oleh DPR Ditingkatkan menjadi hak menyatakan pendapat Dan berujung pada pemakjulan presiden DMK Rakyat tidak perlu capek-capek Lebih dekat Tidak perlu capek-capek Karena apa? Suasana kebatinan kita Aspirasi kita Genda kita Diwakili oleh DPR Karena itu Saya sepedapat dengan keinginan Prof. Denny Agar segera DPR Mengaktifasi Hak angket Untuk memeriksa tiga hal Yang telah disampaikan oleh Prof. Denny Ditambah satu Yang ini Tolong Periksa ijazah Jokowi Asli atau tidak Takbir Dan yang ketiga Ini adalah jalan People Power Nah People Power itu adalah follow up Dari mancetnya DPR Kalau DPR sudah bekerja Menggunakan mekanisme Di DPR Untuk mengontrol eksekutif Dalam hal ini Presiden Jokowi Maka kita bisa Menunggu dan duduk manis Tapi faktanya Apakah DPR melakukan itu? Karena itu Kita juga punya hak Konstitusional Untuk melakukan apa yang disebut Dengan People Power Jadi ada lewat pemilu Ada lewat DPR Dan People Power Dan terakhir lewat dakwah Dan dakwah ini juga penting Kenapa? Jangan anggap Dakwah Amar Ma'ruf Makmung Nahimungkar itu sepele Karena kekuatan People Power ini Tidak akan makin membesar Kalau tidak kita terus gelorakan Dakwah Amar Ma'ruf Nahimungkar Kita katakan Yang sejujurnya Bahwa Presiden ini bermasalah Jangan pura-pura Jangan mengatakan Negeri kita Baik-baik saja Kita katakan dengan tegas Bahwa negara kita Sejak bermasalah Butuh perubahan Rakyat harus bergerak People Power Takmir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!